Hai ayo lihat ini loh di sini nih eh kayak kain kain merah melintas sini nih kain siapa ya ini disini terlalu batikan dulu kelihatan nggak nggak apa-apa nih ya eh duang aneh loh Ayo lihat di sini karena merah di sini nih nih jadi kayak remang-remang tuh maksudnya kayak cahaya remang-remang merah di sini nih apaan sini ya coba kalau secara mata biasa ya kelihatan enggak enggak dilapet kamera di sini nggak kelihatan jadi ini samar-samar ini maksudnya makanya itu aneh banget nih dulu kayak pocong kocong merah ini ya ya ampun eh beneran dipocong atau kontrol ya masa potinya merah aneh lo habis dari salon apa ya Oke salam dulu ya teman-teman dulu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang dan malam sahabat semuanya selamat berjumpa kembali bersama kami saya Kang Tarto dari Cilacap dan juga Yon TV tentunya di Purwakarto siap salam jibar jibu untuk menghibur kalian teman-teman kami kreator video akan bertelujur ke sebuah gunung sana yang di satu titiknya itu ada sebuah goa yang mempunyai cerita cerita atau pesan-pesan tersendiri buat kita ya jadi namanya gua kutukan yang mana mungkin cerita-cerita itu mungkin banyak orang dikutuk atau bagaimana yang jelas perjalanan ini adalah perjalanan tadabur alam di kirjalan untuk itu Mari kita sebelum kita kesana kita untuk berusaha membiasakan diri untuk lentur-lentur batinnya supaya tidak kaget dan tidak mudah untuk bereaksi berlebihan dalam melihat atau yang mendengarkan sesuatu yang baru ayo yuk jangan lupa tonton sekali ya passwordnya sana tuh hahaha papa ayo buruan ini masih dikebun lagi ya masih dikebun ya tenang karena di lokasi ini tuh banyak lokasi-lokasi yang mempunyai cerita-cerita lain meskipun ini agak satu maksudnya satu tempat tetapi mempunyai cerita yang berbeda ya baik untuk kembali kepada misi kita yaitu misi perjalanan di kirjalan dunia ini terlihat nyata terlihat kontras terlihat di mata kita yang ada adalah pepohonan bebatuan daun kering dan juga udara yang sejuk ya tapi ada sesuatu yang tersembunyi dibalik ini malik kita untuk menyelami lebih dalam dan bisa membedah portal-portal gaib yang ada di dunia ini apa itu portal gaib portal gaib yang sehingga kita tidak bisa membaca sudah tertutup mata hatinya ketika ditunjukkan sebuah pitutur-pitutur dari semesta ini apa caranya lanturkan batinnya dulu nah aktifkan sensornya supaya paham ini bedah portalnya karena semesta sedang membina kita oke yuk alhamdulillah lalu kita nanti akan mendatangi lokasi itu di sudut itu kan ini ya diantara dua celah-celah ini celah-celah batu ini dan batu itu di celah-celah ini ada gua lagi di situ nah gua nya itu bervariatif ceritanya tapi kita nanti entah kemana arahnya maksudnya arahan daripada cerita-cerita itu nanti akan kita akan mengalami enggak tahu akan mengalami apa tapi apa-apa yang kita alami itulah ilmu itulah yang Tuhan jabarkan melalui semesta ini ayolah tenang saja ada hehehe terus lagi ada juga tuh yang mengatakan salah satunya nih ya salah satu cerita-cerita itu ada ini kutukan ya jadi ada makhluk yang dikutuk ya atau mungkin itu manusia yang dikutuk jadi apa jadi ular manusia dikutuk jadi harimau manusia dikutuk jadi apa nah ini kan bahasa kiasan ya mari kita jabarkan lagi jabarkan biar tidak menjadi kesalahpahaman dalam diri dalam fokus kita nantinya seperti biasa juga kita mengalami apa-apa yang dijabarkan yaitu mengutuk tapi kita fokus kepada orang-orang yang selalu mengutuk dirinya sendiri ya ini banyak tapi tanpa menyadarinya apa sih contoh yang kecil ya saya apa semakin kesini rezekinya susah nah itu kalimat simpel tapi itu mengutuk diri sendiri ya makanya iyalah optimis saya semakin banyak uangnya saya uang semakin mudah didapat rezekinya gampang nah itu dimaksud dan banyak kalimat-kalimat yang tanpa sedari merasuk dalam pikiran bahwa kita sehingga menjadi membentuk kita menjadi apa yang sesuai kita merasakan itu loh ya sering kalau saya minum kopi selalu perutnya sakit selalu nah itu sama lu ya kita yang optimis bangkitkan selalu apa namanya perasaannya kita yang optimis itu aja deh jadi kita harus beranggapan yang bagus dan baik gitu itu yang saya maksud ya yuk itu tadi karena kamu mengutuk diri dan itu ada katanya itu makhluk tadi yang orang yang mengutuk diri ya jadi orang dikutuk lah gampangnya tapi itu hasil dari orang dikutuk dirinya sendiri ya mengutuk jadi apa nggak dimonginnya tapi itu kupu-kupu nggak tahu tapi ini gua kutukan namanya jadi gua kutukan itu orang-orang yang selalu mengutuk diri sehingga nasibnya tidak pernah berubah karena sudah nyaman dalam kutukannya sendiri ya banyak sekali lah jadi orang nusantara ini banyak sudah di dogma-dogma di doktrin-doktrin supaya dikervirkan di bawah hidupnya karena apa selalu menanamkan di kutukan yang negatif selalu seperti itu ayolah menjadi pribadi yang lebih leluasa pikirannya lebih lapang tapi aneh sih ya meskipun sudah diterangkan sedemikian santenya sedemikian gambelannya tapi banyak juga yang belum paham apa arti kalimat-kalimat tadi tapi kita tetap tenang tetap enjoy tetap apa ya selalu bahagia jadi memancarkan seneng baik berawal dari kata memancar ketika kita memancarkan kebahagiaan nanti pun akan kembali kepada kita sesuatu yang membahagiakan juga ayo jangan merenggut-merenggut terus ya oke ya pancarkan ya baik-baik ayo masih jauh tuh masih jauh ya iya itu tuh lihat di ujung sebelah sana itu tuh di atas kelihatan nggak disitu tuh tuh ada gua disana nah di ujung itu tapi sejauh apapun kita akan selalu semangat semangat untuk apa namanya itu menyerap ilmu ya jadi kalau orang-orang yang selalu gagal paham akan membohongi ya iya membohongi karena tidak paham tidak nyandak pemahamannya tidak nyandak apanya dimaksud maka akan merasa terbohongi ini itulah ciri-ciri orang yang selalu mengutuk dirinya sendiri hahaha ayo aduh aduh jelanya agak susah nih nah ini maksudnya harus harus naik seperti ini masih panjang manjat dia itu tuh cengep-cengep tuh kan hahaha hahaha ya maaf nih ya jadi kalau kami tuh dikit-dikit bicara dikit-dikit bicara ya kami mohon maaf bila tidak nyaman tetapi setiap bicara kami adalah untuk kebahagiaan kalian semuanya kita berbagi pengalaman supaya kita bisa bahagia bareng-bareng ya hahaha tenang aja sedikit lagi oh itu udah kelihatan ini kok sudah kelihatan jadi tidak begitu jauh ya selalu optimis dong ya jangan ini maksudnya saya pasti mampu untuk kesana dan pasti saya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain kepada sesama jangan dibalik-balik nanti kalau dibalik ini aduh saya nggak kuat ya lah udah sini aja saya pasti nggak mau nggak mampu untuk itu nah itu namanya orang pesimis dan sama halnya mengutuk diri hahaha oke yuk aduh tuh 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 yuk yuk mana hahaha monyet nggak apa-apa iya semangat semangat yuk yuk gelap banget ya gelap banget gelap banget ini goanya udah lambat coba ee bantu kami senter terang dulu supaya nanti ee nah ini dulu ternyata seperti ini adanya nih di dalam goa ini luas juga ya wah hampir aja nih disini curang ini loh aduh aduh untung kayak tadi mau senter terang tuh makanya kan aduh baik kita ritual dulu assalamualaikum kulon uwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah apapun wujudnya kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian kami mohon maaf yuk lanjut kita lanjut nih lewat sini nih eh kita cari akses yang lebih mudah lewat lereng-lereng ini eh lereng goa karena disana jurang sekali jurang jeruk kalau kita terpelahat sedikit nanti kita bisa jatuh ke sana makanya hati-hati ya jatuhnya ke bawah ya susah oke terus ini yang namanya goa kutukan itu eh orang-orang dikutuk disini atau bagaimana itu kan belum jelas jadi cerita-cerita yang orang-orang katakan karena selalu menggunakan bahasa kiasan bahasa samar-samar siloka sanepak makanya kita kesini itu untuk memadatkan itu maksudnya kira-kira sampai sini bisa dipahami tidak apa itu ku tadi yang dikatakan yaitu mengutuk diri sendiri ada juga orang yang mengutuk berjamaah nih mengutuk berjamaah iya ini contoh pada umumnya masyarakat Nusantara itu ketika kejatuhan cicak mereka akan mengutuk dirinya sendiri bahwa dia akan hapes ya ketika kejatuhan cicak itu sama halnya tadi mengutuk diri sendiri ayolah yang positif ketika kejatuhan cicak itu kita justru akan mendapatkan rezeki besar gitu itu indukannya ngapas kan cicaknya bukan kamu nya ya bukan kita yuk eh makin dalam makin serem nih makin serem ya iya lewat oke alhamdulillah eh oke mana nih mana yang dimakut nih katanya banyak orang yang dikutuk disini ada yang digutuk jadi ular ada yang digutuk jadi macan ada yang digutuk jadi kodok ya ada ya kita itu memprogram diri meskipun mungkin saat ini jelek program kita ganteng kita merasa ganteng kawai satu itu maksudnya ya hahaha itu ambil cabai juga nanti kalau seperti itu apa inner beauty akan muncul saya ganteng saya gagah dan itulah yang terjadi sesuai anggapanmu perasaan kamu kalau berperasaan enggak jelek ya udah minder seumur hidup hahaha coba muncul kamera sini muncul depan kamera coba bisa kameranya retak ini ya hahaha aduh eh apa nih ya mah ini coba henter terang sini nih ini nih nah ini tadi saya rasa kaya orang lagi nih eh maksudnya tadi gumpalan seperti orang di sini nih tapi aneh orangnya tapi setelah centernya terang malah hilang udah yuk kesini ah tapi keren juga sih keadaannya seperti ini makin dalam makin serem hehehe ya yuk mana aja gue disini nih ini nih 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 ini berarti kan nih ada ruangan apa aneh ini kan mungkin ini nih orang di orang dikutuk disini mungkin nih apa-apa lah ih tapi ya pocong itu ini ini nih 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 perhatikan kelihatan nggak yang ini fokus sepertinya nih tuh iya makanya suaranya tapi apa hidup dia nih misi eh berarti halusinasi kita nih tapi hidup saya juga serem juga sih tempatnya nih tempatnya nih iya iya ini mungkin eh orang di pokoknya dikutuk jadi pocong mungkin nih hahaha dari dulu kesan saya nggak enak ya hos Aduh kenapa sih kembang apa sih kembang kenanga eh kembang kenanga kembang kenanga iya rasanya gitu loh nih siapa yang tanam ini nih ini mungkin nih ini mungkin nih sumber aroma dan ih tuh tuh tegak-tegak ini nih suara-suara apa ini misi punten wah keren ilokasinya nih keren him nih apa namanya eh bebatuannya unik nih seperti kayak apa apa ya terukirnya sepedemikian rupa bagus banget nih ih 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 tadi saya lihat ini loh disini nih eh kayak kain-kain merah melintas kesini nih ini disini terlalu ah nah di sini nih coba kamera fokus ke sini coba fokus ke sini nih saya disini agak masih ada nih samar-samar merah-merah ini demokannya nih batikan dulu kelihatan nggak 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 apa-apa nih ya aduh aneh aneh loh saya lihat di sini karena merah-merah di sini nih nih jadi kayak remang-remang pandu makutnya kayak cahaya cahaya remang-remang merah di sini nih apaan sini ya coba kalau secara mata biasa kelihatan nggak nggak di lebar kamera di sini ya nggak kelihatan jadi ini samar-samar ini makutnya makanya itu aneh banget nih apaan sih apa ini kain selendang eh selendang apa namanya deh Oh siapa tahu penonton ada yang melihat di sini yang kayak selendang samar-samar di sini oh dia wajah merah tapi ini betulan di sini jadi kayak melingkar nih eh merah-merah ini di sini nih titik ini barangkali ada yang bisa melihat apakah ini beneran selendang atau tidak apa-bukan itu pokoknya eh eh ini juga ada i terdulu apakah ini selendang ini bau gitu ke dulu di tempat yang sama-sama dimana kayak gini eh aneh banget ini di sini di sini di sini di sini ya terdulu eh makin madat makin madat ini kelasan kelihatan ini kelasan eh 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 ya ampun ah apa ini punton punton assalamualaikum punton ya ampun kayak boceng mbak ini kayak perempuan ini mbak ini perempuan eh perempuan putut ih oh nangis suara nangis suara nangis mau dulu jangan dulu ini siluman potong ini ya Oh tak dulu nih kenapa Mbak Hai kenapa nangis eh eh terlalu kita lebih terang lagi dia ya kita redakan rasa takut dulu kita singkirkan dulu rasa takut itu kita tetap tegar menghadapinya tenang dulu eh misi Mbak kenapa kenapa menangis Hai eh iya iya maksudnya nanti saya tolong maksudnya saya harus gimana biar diceritakan tidak Oh baik-baik eh tidak takut saya ini Tarto perkenalkan dulu Tartu dari Cilacap dan saya membawa dua teman saya ini ada Bang Mamat ada Bang Yono Iya jadi kesini itu bukan untuk apa-apa tapi kesini itu lagi jalan-jalan saja di gua ini ya maaf ini siapa Hai eh iya namanya namanya Hai Lina Tindak Oh Vina 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 waduh Vina yang itu jangan-jangan ah aneh-jangan dulu ah aneh-jangan dulu jangan langsung itu maaf Vina eh maaf eh Vina itu yang eh anak mana hasilnya mana dulunya mana maksudnya oh oh berarti nyenangkan masih hidup ha Astagfirullah bukan hantu eh orang orang kurang pakai potong begini ya iya makanya itu kita tanyakan dulu tanyakan dulu kenapa kebiasa seperti ini eh eh iya cerita-cerita cerita gak apa-apa kita cerita iya eh 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 oh jadi ini sepulang ngaji itu menakut-nakuti temennya yang pulang ngaji juga dia pulang-pulang dulu tapi di jalan menakut-nakuti temennya supaya tangannya takut ngeprank namanya gitulah ngeprank temennya eh eh setelah itu eh eh setelah menakut-nakuti temennya katanya dia malas justru ketakutan sendiri ketakutan sendiri eh tapi temennya belum pulang-pulang karena lama yang menunggu temennya yang mau ditakut-takutin ini eh yang ditakut-takutin namanya siapa Siti oh Siti tadinya mau menakut-nakuti Siti tetapi Siti gak pulang-pulang dia ketakutan sampai akhirnya menggigil ketakutan disitu eh tapi tiba-tiba dia disini eh eh gitu oh berarti udah lama kejadiannya eh eh kamu tau gak ini dimana? gak tau oh alah ini di dalam gua eh eh maaf nih usianya berapa sih Dede? eh eh masih pocah padahal eh masih berapa tadi 19 tahun masih perawan ya ampun lu kok tega-teganya menakut-takutin temennya seperti itu eh tujuannya apa? eh eh ampun jadi gini 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 kenapa gak dilepas aja ini tali-tali ini maksudnya eh kain ini gitu eh gak bisa udah terikat eh terikat gak bisa lepas tapi gak tau ini udah berapa lama disini gak tau eh gini eh di desa apa tadi namanya lupa ya eh 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 nama bapaknya siapa? eh maaf nih bari apa tadi? eh bapaknya bari? 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 bapak bari? artinya artinya? udah udah berarti ini orang eh apa ya karena tadi ngeprank menakut-nakuti akhirnya kembali padirinya yang akhirnya ketakutan ini kita ambil kesimpulan pelajarannya saja bahwa ini sama dia pun ketika menakut-nakuti orang maka dia sendiri yang takut ya nah kita balikan kan ketika kita membuat orang lain senang kita pun akan senang ini kan berarti doa jelas dia jabah doa baik dia jabah ini loh ya jadi ada pribasa yang sangat lembut berarti ini mungkin dijulik oleh setan ya mungkin seperti itu lah apapun itu pengen pulang gak? mbak eh tiket apa sih? eh eh tapi ketika dulu maksudnya menakut-nakut itu juga posisinya kayak gini posisinya uh pantesan yaudahlah kita pastikan dulu eh mukanya sampai hitam kayak gini maksudnya apakah memang di hitam-hitamin gitu? di hitam-hitamin pakai pakai apa sih? langes hehehe pakai langes wah yaudahlah kita bisa tolong gak nih? mungkin ini udah kelihatan masalahnya mumpung kelihatan kita bisa pulang aja deh tadi kan samar-samar yudah yuk bisa pulang sekarang ya mbak tentu-tentu dulu eh asli nih asli ya? asli ya nanti kantorin ke alam panca tadi oh iya mbak bari itu ya bapaknya aduh bareng-bareng yuk aduh ya turun-turun ya iya banyak-banyak bukan cuma di TV tuh yuk pelan-pelan oh susah ya aduh 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 bisa dibuka gak ininya maaf nih aduh yuk pelan-pelan aduh aduh yuk sini tadi copotinnya ya aduh mbak baju gak aduh nanti copot nanti copot asli ya ya kalau begitu saya yang copotin aja ya udah salah copotin saya ada yang copotin ini ya ini deh jadi gitu ah eh malah ini ya malah dulu dulu nih oh enggak 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 banget sih baru kalau ini lama itu makanya itu hanya penasaran ini ya saya yang pegangin ini udah 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 cantiknya yuk selesai kan yuk aduh aku takutin orang makanya langsung aku takutin orang ya yang lu ya yang luar biasa ya perjalanan yang penuh makna penuh teka teki ya makanya jangan kaget ketika tanti kita dipertemukan dengan suasana yang begitu mengagetkan ya saya kira juga tadi itu apa ya sebuah fenomena apalagi dia menyebutkan namanya vina Nah jangan lupa situ kita fokus kepada awalnya dulu yaitu kita dalam perjalanan itu adalah sebuah gua kutukan yang mana sebenarnya itu adalah gua yang mengutuk dirinya sendiri kita pun sama sering memprogram diri kita menjadi diri yang lebih lemah diri yang selalu sial maka dari itu mulai sekarang kita program diri kita yang selalu beruntung yang selalu bahagia itu saja dan tadi ketika kita dikagetkan dengan sosok beliau pocong yang mengaku namanya vina ya eh ternyata itu pun samar-samar ya ah dia ketika kita menakut-nakuti temennya ternyata kembali kepada dirinya yang ketakutan sehingga terpenjara dalam gua tanpa senter apa-apa kegelapan iya iya sama ketika kita mendoakan orang lain jelek maka akan kembali kepada kita maka kita balik kita doakan orang lain baik orang lain sukses orang lain bahagia nantipun akan kembali kepada kita itu adalah fenomena atau penggambaran daripada perjalanan di kerja lain ini mudah-mudahan kalian bisa memahami arti yang dimaksud oke kita pulang aja wabillahi tawfi wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat murni jibar jibur langsung pulang bingung ya yuk yang kopi disana Terima kasih.